Taman Festival Sanur dibangun pada tahun 1997 di atas tanah berhektar-hektar. Selang dua tahun masa-masa beroperasinya, lokasi ini jadi terbengkalai sampai saat ini, akibat krisis moneter yang melanda Asia pada waktu itu. Sekarang lokasi ini dikenal sebagai objek wisata mistis. Alasan terbengkalainya Taman Sanur dikarenakan pembangunannya tidak sesuai dengan kaedah budaya masyarakat Bali. Karena lokasi tempat pembangunan itu sudah terkenal sakral, keramat bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Sudah 20 tahun lebih terbengkalai, ketika kita masuk ke dalam lokasi, aura semakin terasa berbeda. Tempatnya dipenuhi semak belukar, banyak hewan reptil yang hidup di sana, serta kondisi lokasi yang di tepi pantai. Udara lembab dari pantai itu membuat lokasi menjadi pengap. Konon katanya, area Taman Sanur ini dulu merupakan sebuah kerajaan gaib yang megah. Saat tempat wisata ini masih aktif, banyak pengunjung kesurupan dan tersesat di dimensi lain. Ada juga yang merasa seperti terhipnotis dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Dulu wisatawan asing dari Amerika Serikat, ia masuk pada pagi hari jam 8, tapi keluarnya sekitaran jam 4 sore. Ketika ia di sana, dia hanya berputar di lokasi itu saja, melihat di situ banyak pohon-pohon besar. Setelah ia keluar, ia menuliskan itu. Sontak, banyak pengunjung yang datang malah untuk wisata mistis. Dulu terdapat komplek pekuburan di area ini, tepatnya di dekat pohon beringin yang bergapura. Pemakaman itu dikhususkan untuk korban yang meninggal bagi WNA saat kecelakaan pesawat udara. Saat pembangunan dilakukan, pemakaman pun dipindahkan dan dibuatkan monumen di sana. 108 korban ternyata ada satu yang selamat, ia warga negara Jepang, mungkin usianya sekitar 20 tahunan. Ceritanya, beliau ini ketinggalan pesawat, penerbangan dari Hongkong menuju Australia ini mengalami pendaratan darurat di Bali dan mengalami kecelakaan. Evakuasi yang sangat sulit karena lokasi dekat dengan perbukitan. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan terbakar. Semua korban dikuburkan dalam satu liang lahat, beberapa pemuka agama di situ dapat disikan lewat mimpi. Korban-korban ini meminta untuk tetap dikuburkan dalam lahat yang sama, nanti jika dipisah agar ketika ada yang datang mendoakan, tubuh-tubuh itu datang pada tempat yang satu. Ditemukan di dekat area panggung teater, itu ada beberapa penampakan-penampakan dari korban kecelakaan itu. Seperti orang bule yang di situ dengan keluarga duduk dan melihat pagelaran yang ada di sana. Latar panggung yang ada relief-relief itu keluar sosok yang ada di relief-relief panggung. Dinding dijadikan pemuda sekitar untuk membuat seni lukis mural, ada salah satu mural yang menarik pengunjung, yaitu mural dengan wajah perempuan di mana matanya digambarkan seperti bunga yang sedang mekar. Ini adalah manifestasi dari sosok penghuni di situ, konon terjadi kasus sexual harassment pada sosok astral di mana ia mohon maaf, diperkosa dan untuk menghilangkan jejak, matanya dicongkel dan mayatnya dibuang di sekitar taman tersebut. Dan sebelumnya, sosok itu mendatangi si pelukis. Ia minta tolong dilukiskan, tapi dengan syarat matanya diganti dengan sesuatu. Selanjutnya, sosok andemik yaitu kunti laki. Sosoknya seperti laki-laki menggunakan baju seperti gamis putih, matanya neon seperti warna senja. Dia tidak berdiri atau merangkak, tetapi kayang seperti laba-laba jalannya merayap. Sosok ini sudah ada sejak sebelum tempat wisata Sanur ada. Sosok perempuan setengah manusia setengah ular, mereka adalah sosok penghuni pustaka atau mustika di sekitar pohon besar teater. Mereka sosok yang positif merupakan sosok anak buah dari Nyiblorong yang merupakan panglima gustikan Jengratu Kidul. Penampakan gustikan Jengratu Kidul, muara yang terhubung ke Gunung Batur, lokasi ini sering dilewati oleh lampor atau kereta kencana ibu ratu, sering menampakkan diri dan menyapa ketika ada hajatan di Gunung Batur. Nah itulah dia kisah tentang Taman Wisata Sanur. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Tua untuk kisah seram lainnya.